Di sini sampai membangun sound seperti ini itu menghabiskan dana berapa mas kira-kira? Banyak Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita spesial mereview sound miniatur lagi ya teman-teman ya Ini kelasnya, kelas rumahan mas ya Oke, samaan buat sound seperti ini itu dari umur berapa mas? Dari sini, gen ketoro padang Dari kapan mas? Baru saja Baru saja, kira-kira berapa bulan? Satu mingguan mas Satu mingguan? Ini apa milik soundnya mas Robi apa ya ini? Ini dia Ngeri dulur-dulur ya Di sini karena ini rumahnya dekat rumahnya mas Robi mas ya Dekat rumahnya mas Robi Kalau di sini alamatnya dimana mas? Ngadirenggo Ngadirenggo, desanya Ngadirenggo Kecamatannya? Kecamatan Pugalan Kecamatan Pugalan, Kabupaten Trenggalek Oke, benar sekali Oke, di sini sampai nomor berapa? Nomor 12 12 tahun kelas Kelas 6 SD Kelas 6 SD tuh lor Langsung tuh salon Oke, langsung aja mas ya Kita review Di sini untuk yang paling atas ini ada box model apa mas? Custom? Oke, custom Yang bikin siapa? Bikin mas Robi Mas Robi itu lor ya Wah Mas Robi Ini bikinannya mas Robi Di sini untuk spesifikasinya mas Pakai speaker berapa inci? 5 inci 5 inci Merknya apa? ACR Kalau yang Twitternya ini pakai apa? Audak Audak Oke, mantap Selanjutnya ini ada box planar single mas ya Di sini yang ini bikinan siapa? Boxnya Mas Robi juga Ini berapa inci mas pikirnya? 6 inci 6 inci Merknya apa? Polosan mas Polosan Tutup sepulnya sudah hilang mas ya Sudah hilang Masuk Selanjutnya yang paling bawah ini ada box model tokoan ya mas ya Box model tokoan Tentunya ini Ini apa mas? Kok disumpet ini mas? Biar bocor mas Oh, didempul lagi Didempul dulur Gendak bocor Pakai tepul saja itu mas Ngeri, ngeri, ngeri Oke, pakai box tokoan ya Tentunya ini finishingnya pakai karpet Nah, seperti ini Lanjut Dari belakang Di sini Belum menggunakan Plat spikon juga spikon Masih langsung disambung Menggunakan kabel seperti ini Ini kabelnya pakai apa mas yang ini? Kabel listrik Ini yang ini juga kabel listrik dulu Nah Yang paling bawah ini pakai kabel apa? Kok cuwili menik Lampu layangan Lampu layangan Lampu layangan Tentunya yang belakang juga masih bolong mas Ya Ini dileboni tikus ya mas Ngeri ya dulu Karena masih baru ya mas Memangnya untuk sound ini ya Oke lanjut Kita review ke bagian Aksesorisnya Di sini Tanpa menggunakan mixer mas ya Tanpa menggunakan mixer Langsung dari HP Untuk yang ini Power apa ini? Power Beli jadi Beli jadi Sudah di custom atau belum? Belum Oh sudah Belum di custom Belum di custom ya dulur ya Seperti ini Selanjutnya ini yang bawahnya Pakai power apa mas ini? Rakitan ya? Ya rakitan Rakitannya siapa? Rakitannya Mas Nopal Mas Nopal Ini spesifikasinya Pakai trafo berapa ampere mas 5 ampere kecil 5 ampere kecil Pakai Drivernya apa? OJL Untuk transistornya? Jengkol Berapa set? Satu set saja Sudah cukup ya Yang ini digunakan untuk handle apa mas? Tidak digunakan Tapi kok murup ya? Yang pengguna ini? Ini mas Ini Oh untuk medelan Ini untuk medelan Yang ini untuk apa? 12 tadi Yang bok tokuan Kalau yang paling bawah? Tidak digunakan Untuk hard case nya juga sangat sederhana Dan sangat sistematis ya dulur dari Tugel-tugelan kayu mas ya Daripada tidak ada hard case nya Junjung-junjungnya luah ribet Oke Untuk kelistrikan pakai berapa watt disini? Pakai 4 450 450 450 dulur-dulur Jadi untuk sound ini tuh main berapa way mas? 2 2 way 2 way ya dulur-dulur Oke Kurang lebih spesifikasinya seperti itu Langsung saja kita dengarkan Oke mas Lagu DJ nya sudah siap Disini untuk nama soundnya apa mas? Sound miniaturnya Pro audio Pro audio kurawa Seperti itu ya dulur ngeri Tadi belum perkenalan Sampean namanya siapa? Dendy mas Dendy Dendy dulu dulu Kenapa kok Kenapa kok tidak Dendy audio pro audio Kurang menarik ya dulur-dulur ya Oke Langsung saja mas Sampean sotok Tapi tidak enak mixernya mas ya Oke langsung saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati